selamat menikmati beberapa hari sudah ramadhan kita lalui bersama sahabat dari hampir setahun yang lalu ketika pandemi mulai merebak bahkan dalam beberapa hari ini kabar duka tentang meninggalnya beberapa sahabat kembali saya terima entah itu sahabat yang meninggal memang karena sakit yang dialami yang sudah menahun ataukah bahkan beberapa sahabat yang tidak tertinggal sakitnya tetapi tiba-tiba saya mendengar kabar meninggalnya sahabat hat seru dimanapun berada Allah telah katakan dalam surat Al-Anbiya ayat 35 yang berbunyi bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan mati maka sesungguhnya tidak pernah bagi kita untuk bisa menghindari kematian karena pada hakikatnya kampung halaman kita bukanlah di dunia dunia hanyalah tempat persinggahan kita sebelum kembali ke surga ke surganya Allah berbicara tentang kematian sahabat apa hikmah yang bisa kita ambil dari kabar kematian yang kita dengar apa nasihat yang bisa kita petik dari setiap kematian yang mungkin itu terjadi kepada keluarga kita kepada orang-orang terdekat di sekitar kita apakah kita menolak takdir Allah ataukah kita menerima itu sebagai satu pengingat bahwa suatu saat kita pun akan mengalami yang namanya mati tentang kematian tentang kehilangan di 2016 lalu keluarga kecil kami pun Allah uji dengan cinta berupa kematian bahwa bungsu kelarga kami Allah takdirkan untuk bersama kami hanya dalam waktu 2 tahun 2 bulan saja ketika itu sesaat bahwa mungkin kami sempat berontak kenapa harus dia kenapa harus ananda yang Allah panggil terlebih dahulu sampai nasihat seorang teman menyadarkan saya bisa bisa jadi itu cara Allah mencintai mbak dan keluarga cinta Allah tidak hanya berupa kenikmatan dalam hidup ini cinta Allah bisa jadi berupa ujian kematian kehilangan apapun itu selagi itu bisa mendekatkan kepada Allah sebenarnya tidak mengapa tetapi kembali lagi bagaimana kita menyikapi itu tapi di titik balik itu adalah saya menyadari bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu yang murni adalah hak mil kita bahwa kita lahir tanpa membawa apa-apa bahwa kita lahir hanya dengan dibekali dengan pinjaman awas mata baik itu ruh atau nafas yang sampai saat ini masih bisa kita hembuskan di setiap detik dan menitnya maka sahabat bahwa seharusnya kematian siapapun orangnya sahabat tetangga keluarga entah dia tua entah dia masih muda dalam kondisi sakit ataupun sehat itu adalah menjadi pelajaran berarti buat kita suatu saat kalau kita juga akan mengalami yang namanya kematian bahwa suatu saat kehidupan kita di dunia ini juga akan berakhir bahwa bisa jadi kita akan dilupakan orang suatu saat nanti maka bakal apa yang sudah kita siapkan saat ini apakah bekal dunia yang mau kita timbun sebanyak-banyaknya ataukah kita berupaya agar setiap hal yang kita lakukan menjadi ibadah di sisi Allah Allah tidak pernah memberikan sesuatu tanpa maksudnya sekalipun itu berupa kematian bahwa kematian sebenarnya bukanlah akhir tapi hanyalah sebuah peralihan kemana kita nantinya akan kembali ke surga yang menjadi kampung halaman kita ataukah na'udu milamindalik kita harus mampir dulu ke neraka maka sahabat semoga berita kematian siapapun yang kita dengar memberikan hikmah kepada kita semoga Allah sampaikan kita bersama-sama hingga di akhir ramadhan untuk membasuh semua dosa-dosa kita saya terutama yang juga tentunya mempunyai banyak hilaf dan salah salam kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati